Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kembali lagi dengan saya Mbah Wongso Prayoga Pada kesempatan pagi ini Saya sedang berada di kubuknya Bawar teman-teman Jadi saya disini Tentunya untuk menjenguk Bawar Dan juga adiknya Bawar yaitu Tarsan teman-teman Selain menyenguk ya seperti biasa juga Saya datang kesini tentunya mengantarkan makanan Untuk mereka berdua teman-teman ya Nah tetapi sebelum saya ke kubuk sini Sebetulnya saya sudah ke kubuk yang sana Karena kemarin terakhir kali Saya mengantarkan Bawar dan juga Tarsan Itu ke kubuk yang ada disana Mengingat di kubuk sini Kadang-kadang ada aja orang yang lewat sini Ya entah itu orang mau berburu burung Ataupun orang-orang yang berniat jahat Karena ada beberapa orang yang sudah tahu Kediamannya si Bawar ini Nah terus Saya khawatir dengan Tarsan Kalau dia tinggal di kubuk sini Nanti si Tarsan ini Takut Nanti malah dia kembali ke asalnya Jadi saya Taruh di kubuk sana Nah akan tetapi tadi pagi Saya kesana Mereka berdua tidak ada disana teman-teman Saya tidak tahu Bawar dan Tarsan ini Pergi kemana Tetapi Saya sih tidak begitu khawatir ya Karena Saya yakin mereka berdua Pasti baik-baik saja Hanya saja mungkin mereka berdua Sedang Bermain-main mungkin Atau mungkin Dia paling kembali ke Asalnya sana teman-teman Tapi saya yakin Bawar pasti nanti Kesini Nah Tetapi ini Saya juga tadi sudah Coba panggil-panggil Bawar Bawar tidak nyaut-nyaut Jadi ya seperti biasa Kalau saya datang kesini Tidak ada Bawar Saya teriak-teriak Kalau tidak nyaut Ya paling saya Istirahat disini Tidur-tidur disini Nanti pasti Bawar akan datang Dengan sendirinya Teman-teman Yaudah mungkin Segitu saja Nanti kita lanjutkan lagi Apabila misalkan Bawar kesini Atau mungkin Kalau Bawar tidak kesini Nanti saya akan Coba ke gubuk yang sana lagi Siapa tahu Mereka berdua Sudah kembali kesana Oke teman-teman ya Alhamdulillah ini Si Bawar sudah datang Kesini teman-teman Tapi ini tidak lama ya Saya nungguin Bawar ini Paling sekitar 15 menitan Disini Terus kemudian Si Bawarnya datang Teman-teman Tapi Bawar sendirian Teman-teman ini teman-teman Yang tidak bareng Sama si Tarsan Dia nanti Biar si Bawar Sampai sini dulu Baru Kita tanyain Bawar Jogong Jogong ini apa yang ini 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 Oh angin di Anak Angin di Angin di Terus ngapa Tuhanan Hah Tuhanan Tuhanan Ini malam hari Ngana Ngapa sih Ini Ini Anak Anak Ngo disit Latar Sandi Siki Ini Ngana Ngapa sih Ini Anak Kapan Ini Mas Lagi Om Om Anak Bani Ya Anak 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 Wattok Kapan Apa Jagong Terus Bangwe Anak 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 yang ngerti fiore-fiore ngebul menyan terus Oh ritual apa mercon apa sih keberi begitu kakaknya terbakar kayak kembang kek itu bakar ngebul tau koronan agen ini Oh dupa berarti wongin ngobo apa ngobar menyan karo dupa terus ritual terus ngapa maning ngomong anak wanget ngeke awan apa bisungi Oh berarti ket awan akan wangi oh tekanes tekanes si awan yang mereka waktunya Arab at-an tinggal etek mak marip me Arab Advan hari punggitaka terus bareng Wisman dan wangi anak langsung Sapa gue sih teka Jin Kok perlu sih Kayak apa bu jodek Kami ini orang Rambutnya orang Rambutnya dawa Tekan aku ini ngendini Tengah-tengah 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 apa Tengah-tengah wong sih lagi kayak gue Ini kok ya war Masa gini tua kayak om Ini lu kenyong Kayak Nyaluki Tarsan Pas lagi ritual Nyaluki Bawor Karena Tarsan Ngowor ya Oke teman-teman Jadi ini Bawor disini sedang menceritakan Alasannya Kenapa Bawor dan Tarsan itu Tidak tinggal di gubuk yang disana Itu katanya Si Bawor ini alasannya Yaitu karena Kemarin itu pas saya pulang Nggak lama kemudian Ada yang datang Empat orang ya Wora Empat orang itu Disitu Membakar kemenyan Dan juga dupa Lalu melakukan ritual Lalu melakukan ritual Setelah itu Tidak lama kemudian Muncullah salah satu sosok Yang ciri-cirinya berbaju hitam Dan berambut panjang Nah terus Katanya mereka berempat itu ketika ritual Memanggil-manggil namanya si Bawor Dan juga Tarsan Emanggil Gak mencuri Aneh Gak Waktu Kue Kok Berarti Ngintip dong Iya Kok umpetan Carun dilenak Oh kok lagi umpetan tapi arep lunga bokwongnya ngerti jadi kau suka menang waning kono nanti kesel orang tengok bacaan apa-apa mokmoni kresak-kresak aja ya Hai lah terus gue barang sing jenetek kepada ngapa sing ngobrol kebong papat gue bakar jenet-bongen Oh sing wong papat gue pada ketakon warna jenet 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 yang jawab dan ngobrol apa sakrumu Neko sing sing kondimakris apa jenet Oh berarti wong papat gue ngundang jin terus sembarang jenet wistaka di perintah ningwong papat gue kondimak ko lah terus Hai aku ngobrolnya suapura kok kembutan ngabih apura Oh tapi singko ke mutan kayak gue berarti kayak teman-temannya jadi kata Bauer ini setelah jinnya datang itu mereka itu pada ngobrol dengan jinnya dan ngobrolnya itu banyak tapi yang Bawar ingat itu yang penting katanya empat orang itu menyuruh jin tersebut untuk menangkap si Bawar Bawar dan juga Tarsan menangkap si Bawar bilangin ke Tarsan biar tidak bergerak-gerak takutnya ada suara nanti kedengeran empat orang itu nah jaraknya kira-kira kong ngintip ngintip aduh apura Oh kira-kira kangen tekan di eh wicati kayak sini ngelor dalan Oh ya menen perek yang harus kuatuh keperiwet kewenangan oke teman-temannya jadi kesimpulannya ya ternyata sudah ada orang yang mengincar atau mengintai Bawar dan juga Tarsan ini malah nggak tanggung-tanggung empat orang sekaligus Hai nah makanya Bawar langsung pergi dari gubuk itu pantesan saja war nyomong maring gubuk anakku pada orang anak tapi dengan sangat bekas sewar langka anu bekas menyan bekas wong jagung ngona langka dibersih dibuang nih wongnya kira-kira gue rampungnya Jambira war kan tekannya Arab mahrib kira-kira kewong pada bubar Jambira kok kemutan orang mau ngomong 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 tapi kan kok kolunga nek apa setelah wong ke lunga mbok diberatikan suha bura kira-kira bar mahrib ke nganti adenisa bura adenisa wongnya sini ngomong terus baradhanisa gue suha bura jaraknya suha bangun yang ngomong ngomong barang gue pada lunga KB tapi pas lu ada beresi KB mau berarti dia setelah selesai mereka pada pergi tapi tempatnya dibersihin lagi supaya tidak meninggalkan jejak ataupun tidak dicurigai oleh kita-kita ini teman-teman ternyata enggak di sini enggak di sana sekarang sudah bahaya teman-teman ya jadi kita nggak tahu nanti akan gimana ini eh apa yang lebih baik untuk Bauer dan juga sih Tarsan nah koning karena guys bali pemaring asalnya pemaring di dengan dekono-anak moh dagu ngapan karena umpetan dengan di kua-kua apa-apa tahun jenis gua kode ngetgenora karena gua Allah jadi ngetgenora karena maring yang anak gua ngomong-ngomong Oh gua gue roli ditekan ini wong selain eko pada quit tempatnya ngapa ngompetan rock khusus ngompetan berarti sikit Tarsan ingkana ya itu paranin plasik aja ngomong-ngomong roli maringana ngomong roli ngapa Hai kenapa nih teman-teman ya katanya si Tarsan sekarang sedang berada di gua tempat persembunyian Bauer dan juga teman-temannya jika dalam bahaya mungkin tapi tempat tersebut tidak boleh di datangin oleh saya karena tempat tersebut hanya boleh Hai apa hanya boleh diketahui oleh sebangsanya si Bauer ini teman-teman Hai dan ini saya tadi juga menawarkan yudah yuk kita jemput saja si Tarsan tapi saya nggak diperbolehin oleh Bauer katanya nanti bahwa raja yang mau ngejemput ya ya nggak papa teman-teman ya Nah itu kan sifatnya rahasia oleh si Bauer jadi saya juga tidak memaksa Hai ya mengkode parahnya war khus mama burung wis mau kurung kanyo ngawakan yang tas ini memang kok koleren disit mukadoh ya koleren disini ngene mongko angarwis orang kesel kongan namanya yang maranya di nek tapi Bocay pria sikit Arsan Bocay ke pria sikit lagi sehat Mok sehat pun tanamnya jangan bayi melakuknya sewee nyawa minyak Bauer eh moda oles oles nah dan cepat Mari ya Oke teman-temannya jadi seperti itu tadi apa yang disampaikan oleh Bauer ya kalau dibayangkan situ sungguh luar biasa ya kayaknya kok serem banget tapi ya kita juga tidak boleh takut yang berlebihan karena kalau takut itu tidak menyelesaikan masalah dan kita juga tidak boleh tinggal diam karena tinggal diam juga tidak menyelesaikan masalah ya tentunya saya juga akan berbuat sesuatu Hai tetapi yang namanya takdirkan kita nggak bisa ketahui ya datangnya kapan-tah yang penting saya akan selalu waspada menjaga diri saya sendiri dan juga menjaga Bauer ataupun si Tarshan teman-teman dan tentunya tidak lupa juga saya minta doa terbaiknya dari teman-teman semua mudah-mudahan dan Tarshan dan Bauer ini selalu dalam lindungan Allah subhanallah ta'ala Amin ya wuih suara kau lahiran disini memang kau kau Mangkat maning marah nih Tarshan yaudah teman-temannya nanti kita lanjutkan lagi kalau si Tarshan udah disini selamat menikmati selamat menikmati